Kalau orang sekitar-kitar gitu, jadi kita jangan pernah merasa sendirian, kita gak boleh merasa keluar, ujian kita nih paling berkat gitu. Terima kasih. Lagu ini di-release juga dengan segala berbagai macam buku, lima lipu, berbagai macam bahkan dari hampir, bukan ahak, J, J-minus ya saya kan hitungannya, J-minus aja kita mau ayam, mau launching, masih diberikan problem yang luar biasa. Tapi Masya Allah mungkin ini berkat doa dari kita semuanya, Alhamdulillah lagu ini bisa di-release dan kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga terlaksa. Kalau dari sisi aku sebagai yang menyanyikan, ini tuh lagu menceritakan tentang kritik terendah seseorang, dimana orang itu atau kita yang menjalani kehidupan dengan segala ujian, dengan segala problem ketika kehidupan, atau khususnya untuk ibu-ibu yang lagi menyusui, Ini adalah bentuk semangat atau bentuk support bahwa kita gak boleh menyerah sebagai ibu, kita gak boleh menyerah sebagai orang, kita gak boleh menyerah sebagai sosok yang diperhitungkan oleh orang-orang sekitar-kitar. Jadi kita jangan pernah merasa sendirian, kita gak boleh merasa keluar, ujian kita nih paling, paling jernat gitu. Jadi di lagu ini memberikan support atau merangkul orang-orang atau merangkul, ya kita bisa bilang spesifiknya, mama-mama hebat yang ada di dunia ini, mama-mama yang berjuang untuk bisa mengasihi anak-anaknya gitu. Kenapa nangis? Mbak nangis gak sedih gak ngeliat video-video ya? Sedih! Sedih! Ya, betul. Oh iya ya Cik, ini bentuk spesial hari ibu juga mengarahkan nih? Ya, sekandus memperingati hari ibu, Bentuk supportnya dari kita ya Cik, bentuknya dari Mamu'um, dari Nabila, dari aku, untuk mama-mama yang hebat yang ada di dunia ini. Terus kakaknya tadi tanya, lagu apa, kenapa nangis pada saat ngeliat video-video ini, wah ini dari awal proses pembuatan lagunya aja, Mas begitu Kamilar kasih tau udah sedih, udah bikin orang hatinya diremeng-rempeng gitu, Apalagi begitu dikombinasi dengan video-video yang sangat indah, cerita dari mama-mama yang konsultasi ke Mamu'um, Wah, habis itu sih, aku tadi begitu Cik, ini adalah mama yang memang saat itu ngomongan kiri hidupnya, Tapi akhirnya pulang mengaji langsung, padahal bukan mama jangan, tapi Assalamualaikum Cik, apa, mama gitu, Itu rasanya yombok begitu diceritain langsung waktu itu pertama kali kita lucu, Mencoba banget kan, begitu ngeliat hasilnya ini, gue rasanya kayak, yang pertama ikut perusahaan, Oh, ternyata jadi sopan ibu itu gak mudah gitu, yang kedua, karya seindah ini, karya sebagus ini, Pernyata digarap dan dibuat sendiri oleh suami aku, itu rasanya kayak bangga gitu, Oke yang makanya, makanya ini luar biasanya dari Hirdik sama kakak yang sebetulnya ya, Ketika saya datang dengan sebuah visi, saya tuh ingin menceritakan, ini loh, sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita, Yang terjadi di sekitar kita tuh, ada ibu-ibu seperti ini yang justru butuh diranggul, Karena ibu-ibu ini tuh gak bisa menyuarakan diri mereka sendiri, even itu ke keluarga terdekat pun ke suaminya, Mereka gak bisa menyuarakan isi hati mereka tuh dimana gitu, makanya saya melihat Dede juga sosok yang sangat luar biasa, Saya disini ya, dia juga seorang ibu, dia berjuang, dia berusaha mati-matikan, memberikan yang terbaik gitu, Makanya saya bilang sama Dede sama kakak, gimana kalau kita bikin lagu, Karena lagu ini bisa mencantau semuanya, bisa mencantau banyaknya, bisa dinikmati semua lapisan gitu, Dan kita harap dengan lagu ini juga nantinya bisa memberikan support, mungkin mereka yang gak kenal saya nih, Mungkin mereka yang belum tau Dede, belum tau kakak, tapi mereka bisa dengar lagu ini, mereka bisa merasakan tersupport, Seperti itu, jadi harapan kita, kenapa saya kok bisa juga ya, karena mereka pun satu visi gitu, Untuk ingin men-support ibu-ibu gitu, karena kita punya satu tujuan yang sama, Makanya akhirnya ya selalu dimudahkan untuk bertemu, selalu aja disempet-sempetin dibisain gitu, betul. Terima kasih. 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 ya kalau ditanya mangkanya apa gitu tapi aku sih lebih kita ini hidup untuk apa sih untuk siapa sih jadi buat aku tuh kayak dilirik-lirik lagu penyerang ini semuanya tuh mengandung mangkanya jadi udah diwakilkan oleh setiap kata-kata yang dibuat oleh kakak bilang kalau ditanya semuanya udah dapapai udah diwakilkan oleh lagu menyerang ini bedanya masih mentah aja udah bisa udah bisa dinyanyiin sama lebih ke agak lebih ke jadi maus-mausan terus jadi lebih ke ukur aja dan pokoknya begitu ya disitu dia tuh yang paling sering terharu ya proses pemiliknya kadang-kadang tiba-tiba jadi supaya tiba-tiba jadi rilis dia orang yang begitu antusias dan terharu gitu mungkin 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 itu maksudnya cepat banget justru justru saya sendiri merasa kalau saya udah bisa dinyanyi ya mungkin saya gak akan bisa dinyanyi mungkin satu pertanyaan terakhir ya selamat 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 untuk mama-mama hebat yang ada di dunia ini semoga bisa semangat untuk menjalani hidup untuk bisa menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya dan ada satu kesempatan dari kami yaitu aku menyerah semoga berkenan dan semoga itu bisa sedikit memberikan semangat memberikan support dari kami untuk mama-mama yang lagi berjuang ya selamat hari ibu untuk para ibu-ibu hebat kadang kita serikali